Intro Potret Uram kembali mencoreng wajah pendidikan di negeri kita. Kali ini pemerintah kembali gagal memfasilitasi hajatan nasional warganya. Pelaksanaan ujian nasional atau UN di tingkat SMU sederajat sedianya digelar serentak mulai Senin pekan lalu tidak berjalan mulus. Bahkan peristiwa kelam ini baru kali pertama sudah UN diselenggarakan tahun 2005. Para siswa di sebelas provinsi terpaksa menunda ujian karena soal dan lembar jawaban belum mereka terima. Belum lagi masalah soal ujian yang tertukar. Melihat perlaksanaan ujian nasional di sebelas provinsi yang tertunda, Menteri Pendidikan dan Kemudayaan Muhammad Nuh meminta maaf dan akan melakukan investigasi terkait keterlambatan pengetahuan soal ujian nasional. Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya terutama kepada masyarakat yang ada di Indonesia Tengah. Pada orang tua, pada murid-murid. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya karena persoalan teknis yang ada di lapangan. Jadi dari enam percetakan, ada satu percetakan. Saya akan melakukan investigasi, ya investigasi. Mengapa sampai terjadi keterlambatan itu? Dan investigasi ini akan dipimpin langsung oleh IRJEN, Inspektur Jenderal, untuk mengetahui mulai dari awal sampai akhir tahun. Kisru ujian nasional telah mengusik berbagai pihak karena seharusnya ujian nasional serentak di gelar seluruh Indonesia pada pekan lalu, Senin 15 April 2013. Namun, 5.000 lebih siswa tingkat SMP dan sederajat di 11 provinsi terpaksa tertunda karena naskah soal ujian belum terkirim. Kecemasan dan kegelisahan itulah yang dirasakan setidaknya oleh ribuan pelajar di 11 provinsi yang ujian nasionalnya ditunda hingga 19 April 2013. Komentar saya atas kewaksanaan ujian nasional tahun ini itu jujur sangat kecewa. Saya mewakili teman-teman saya yang sebagai peserta ujian nasional meleparkan bahwa perasaan kami itu sangat kecewa karena konsistensi pemerintah di sini itu tidak berjalan dengan baik. Tapi tidak ada akibatnya kan untuk Anda? Akibatnya memberikan suatu dampak buruk ke siswa-siswa beserta ujian nasional ini seperti tekanan fisikis yang kita alami akibat diundurnya penyelenggaraan ujian nasional. Pertama, pemerintah mengatakan bahwa penyelenggaraan ujian nasional itu dilaksanakan pada hari Rabu. Dan keputusan terakhirnya ternyata pelaksanaan ujian nasional itu dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013. Seperti itu. Untuk UN SMP saja, rumah yang apa, sekolah yang di dekat rumahnya Presiden, SBY, di CKS, itu kan ditunda dari jam setengah 8 menjadi jam 10 pada hari pertama UN SMP. Kemudian soal tertukar banyak, salah satunya di SLB. Untuk SLB itu soal harusnya untuk Tuna Wicara jatuh ke Tuna Rungu. Sehingga ada soal listening. Jadi bagaimana mungkin Tuna Rungu dikasih soal listening ya? Ada kasetnya. Kemudian soal anak SMK mengerjakan Bahasa Indonesia SMA. Karena tadi itu juga terjadi di Jakarta. Di Jakarta bahkan pada hari pertama UN SMA dalam soal Bahasa Indonesia dari pertama terselip soal Bahasa Inggris 2. Padahal Bahasa Inggris ditaskan esok hari. Nah esok harinya di soal Bahasa Inggris terselip Matikmatika 2. Jadi padahal Matikmatika esok harinya lagi Rabu. Begitu. Sudah bocok. Masa Jawa warming up dulu kali. Tapi itu menunjukkan bahwa kalau Kemendik pun mengatakannya bermasalah Galia saja. Ya enggak semua bermasalah itu artinya. Kan secara teknis amburadul untuk soal juga tercampur-campur dan lain-lain. Sebab Jakarta kan tidak dilaksanakan oleh Galia kan. Daerah lainnya Ibu terima sebagai Federasi Serikat Guru. Banyak sekali. Ibu sebagai apa di Federasi? Wilayah Sekretari Jenderal. Banyak sekali. Yang terbesar sebenarnya yang tadi di Sumatera Utara. Itu banyak sekali amburadul. Bahkan kalau di Kepala Ambon. Kami dapat laporan di Ambon. Itu wilayah-wilayah tertentu tidak ada fotokopi. Tidak ada mesin fotokopi. Jadi dia cukup ke dalamnya. Cukup prosok dan tidak ada mesin fotokopi. Akhirnya soal yang kurang. Jadi harusnya 4 ruang. Dapat soal 1 amplop. Kan harusnya 4 amplop. Akhirnya soal itu dilepaskan. Jadi ngerjainya gantian. Jadi misalnya ini 16 halaman. Itu dilepaskan oleh pengawas. 4 lembar dikerjakan dulu di meja yang ini. 4 lembar di meja di belakangnya. Jadi bertukar-tukar. Dibayangkan ya. Anak-anak akan bingung. Yang ini belum selesai. Sementara dia sudah selesai di nomor ini. Tapi mau ngambil soal temannya. Temannya masih mengerjakan. Nunggu. Jadi ya nunggu. Jadi itu kacau sekali. Dan itu di daerah-daerah yang memang kalau mesin fotokopi tidak ada. Sudah sulit sekali. Sehingga terpaksa dilakukan seperti itu. Apa usul Ibu? Dan apa penyebabnya menurut Ibu? Ya ini kan sebenarnya kami juga menerima laporan secara fisikis ya. Sebenarnya kalau tadi seperti itu. Untuk Sumatera Barat kan ada anak yang mau bunuh diri ya. Gara-gara kasus ujian nasional. Dia stres. Karena ketika mengerjakan soal-soal ujian nasional itu dia bilang sangat sulit. Dan yang kedua ya tadi karena posisinya, kondisinya amburadul tadi ditunda. Dia kebetulan IPS juga tertunda. Jadi di Sumatera Utara itu tertunda ada kekurangan soal untuk IPS Bahasa Indonesia sehingga juga ditunda. Nah anak ini kemudian tidak yakin karena dia juga mengerjakan dari hari pertama sampai terakhir itu fotokopi. Jadi kertas lembaran soal maupun jawabannya fotokopi mereka kan barcode. Nah terus harus disilang pada soal. Jadi dia tidak yakin bahwa pemindai, nanti jawabannya kita mau dipindahin. Dia tidak yakin. Jadi bayang kecemasan bahwa dia tidak lulus itu sangat tinggi. Kemudian di beberapa sekolah, anak-anak lupa letak toilet sekolah. Jadi dia biasa ke toilet 3 tahun di situ. Tapi pas mau ke toilet dia bingung toiletnya ada di mana. Saking stresnya. Dan itu dialami juga oleh banyak anak. Nah kemudian apa yang buat kami itu kan tekanan yang sangat tinggi ini. Itu dirasakan sebenarnya tidak seapun saja. Sebelum-sebelumun anak-anak sudah merasakan luar biasa. Nah kalau di Riau. Kenapa sebelum-sebelumnya? Kan persiapan tekanannya jadi gini. Ada namanya tryout Pak. Tryout itu adalah latihan soal. Jadi sekolah ini sudah berubah jadi jawab soal Pak. Pendidikan tidak lagi mempertajam pikiran apalagi menghaluskan perasaan. Pendidikan di kita itu sudah berubah menjadi sekolah itu menjawab soal. Jadi sebenarnya anak itu dilatih di drill 6 bulan sebelum ujian itu dengan soal, soal, soal. Jadi anak-anak kita itu memang lulus ya menghafal dan cuma soal. Tidak memahami atau tidak menguasai ilmu pengetahuan itu tetapi lebih pada hafalan. Nah itu sebenarnya terjadi meluas dan banyak bimbingan belajar kemudian dimasukkan oleh sekolah di dalam kelas-kelas. Jadi gini Pak, bimbingan belajar itu 6 bulan sebelum ujian dimulai sudah menggusur mata pelajaran selain un. Kemudian anak belajar hanya sama guru bimbel dan gurunya yang un saja. Nah jadi sudah terjadi mata pelajaran resmi di kurikul pun tergeser hanya gara-gara ujian nasional. Kalau kami sih berharap bahwa ini ujian nasional itu ya dihapuskan. Nah tahun ini adalah tahun terakhirlah setelah kacau balau seperti ini. Apalagi ujian nasional ini mengakibatkan rusaknya moral. Mulai dari anak, orang tua. Pak kami mendapatkan telepon dari orang tua yang mengatakan dia ditelepon oleh orang tua yang lain untuk sama-sama patungan kunci jawaban. Karena kekurangan harga satu paket 8 juta masih kurang 240 ribu terus orang tua ini ditelepon suruh patungan. Jadi sebenarnya sudah merusak guru, murid, orang tua dan masalah kandungan. Kalau ujian nasional dihapuskan, apa tidak menyebabkan butuhnya terus lebih turun. Kenapa? Karena hanya diawasi atau ditentukan oleh guru dan kepala sekolah. Dan juga tidak memacu guru untuk mengajarkan anaknya lebih baik. Itu saya rasa pikiran sesat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buat saya, begini pak. Buat saya pak, ketika guru dan sekolah tidak dipercaya oleh negara untuk mengevaluasi anaknya sesuai Undang-Undang Sidiknas. Undang-Undang nomor 20 tahun 2005 ini pada pasal 58 dan 62 mengamanatkan bahwa yang berhak mengevaluasi, menilai anak didik itu adalah pendidik dan satuan pendidikan, maksudnya sekolah. Tapi kemudian dirampas oleh BP19 tahun 2005 pada pasal 66, di mana negara bersama BSNP itu ikut menentukan kelulusan yang 60% tadi. Nah, di sini menunjukkan bahwa negara, tadi bapak bilang, kok itu sudah sering diungkapkan, dan itu menunjukkan ketidakpercayaan negara pada guru dan kepada sekolah. Ada apa? Kok bisa negara tidak percaya pada guru dan sekolah? Ada masalah apa dengan pendidikan kita? Minggu-minggu ini saya menerima kirimkan email, internet, ataupun email. Ada pengaruh sekolah-sekolah yang mengatakan justru diintervensi oleh guru-guru dengan jawaban. Artinya, maka guru-guru habisinya cuma anak didiknya lulus. Nah, gini Pak, jadi psikologi guru itu harus dipahami. Guru takutnya setengah mati dengan kepala sekolah. Seolah-olah rejeki itu bukan dari Tuhan, tapi dari kepala sekolah. Nah, jadi Pak, disuruh apapun, mau Pak guru itu. Jadi gini, bagaimana kita melepaskan ke kepala sekolah? Oleh karena itu, jangan jadikan UN sebagai penentu kelulusan. Sejak UN dijadikan penentu kelulusan, maka hancurlah moral ini. Itu ditentukan gini, Pak. Ujian nasional tidak lagi menjadi alat ukur, tapi dia sudah menjadi tujuan. Tujuan atas nama, nama baik, nama baik sekolah, nama baik kepala sekolah, nama baik kepala dinas, nama baik kepala daerah. Itu sebenarnya kita membeli kebohongan, kepura-puraan. Sesungguhnya, luar biasa kecurangan itu. Kami tahu persis dengan guru-guru, Pak. Ini di Riau, saya mendapatkan laporan. Guru ini diancam dipecat karena dia tidak mau mengganti jawaban anaknya atas perintah sekolah. Dia guru swasta. Dan ini dipecat. Jadi kalau zaman sekarang itu guru jujur dan menolak untuk berbuat curang, justru dipecat, Pak. Ya, karena itu kan lebih baik memang ujian nasional. Ya, tidak, dong. Kalau ujian ini pemicunya, ujian nasional itu pemicunya. Karena dia dijadikan penentu kelulusan yang terjadi. Seharusnya ujian nasional dijadikan pemakaan. Nah, kalau dijadikan pemakaan, itu kita lihat misalnya contoh di Amerika Serikat. Pemakaan itu kan hanya untuk melihat persoalan. Dan bagaimana negara membantu sekolah itu. Membangun kualitasnya dengan cara begini. Ketika pemakaan tidak harus di ujung. Tidak harus di kelas 3 untuk SMA, tidak harus di kelas 6 untuk SD. Kemudian bisa sampel. Kemudian ini nanti memberikan bantuan kepada sekolah. Seperti apa? Oh, kok ini matik-matikannya rendah? Oh, gurunya nggak bisa. Oh, berarti gurunya dilatih. Oh, kekurangan alat untuk bahasa Indonesia kurang lab. Maka labnya dibikin. Seperti itu, membantu. Jadi, sekolah bersama-sama terbangun. Nah, ini pemerintah. 8 standar belum dipenuhi. Kan harusnya dilayani dulu, baru diuji. Kalau ini terbalik. Diuji dulu pelayanan sambil jalan. Kan keliru. Maksudnya distandarkan semua. Saya mengadalogikan seperti ini, Pak. Kami, anak-anak kami ini yang berbeda-beda ini. Dijadikan sama. Jadi begini. Hewan seperti, misalnya kalau kita menguji hewan, ya sapi, kemudian harimau, burung, ikan, monyet. Tapi lombanya memanjat pohon. Jadi artinya, monyet akan selalu menang. Sementara ikan merasa selalu bodoh karena nggak bisa manjat pohon. Nah, ini karena setiap anak kan unik, Pak. Setiap anak punya keunikan. Jadi kita nggak bisa menyamakan seperti ini. Baik, Pak Cipipat. Apa yang Pak Budi terima laporan? Katanya Bapak bidang penyelesaian laporan. Ya, betul. Jadi kami menerima banyak sekali laporan. Sementara ini yang sudah masuk dari Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, kemudian Rio, kemudian Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Dan dari laporan yang masuk ke Ombudsman, itu polanya relatif sama, ya. Jadi soal tertukarnya soal, kemudian tertukarnya lembar jawaban, sebagian tadi sudah diceritakan oleh Mbak Erno. Tapi kami ada temuan-temuan yang terkait dengan beredarnya bocoran kunci jawaban. Dan beberapa dari bocornya kunci jawaban ini sudah kita verifikasi dan betul. Artinya, apa, indikasinya kuat memang ada kebocoran. Nah, kita akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti kebocoran-kebocoran ini sehingga bisa ketahuan ini sebenarnya kalau diselidik lagi sampai kemana. Karena ada dugaan, saya tidak menggeneralisir, tapi memang kebocoran ini sistematis, gitu. Jadi, karena sekarang ada dua puluh varian soal, ya, dari masing-masing ruang, itu kunci jawabannya juga ada dua puluh. Jadi, apa, di dalam satu kertas ampat, begitu, itu berisi dua puluh kunci jawaban. Nah, yang menarik adalah bagaimana kita tahu bahwa soal kita kunci jawabannya yang ini atau yang itu. Nah, itu ternyata ada klunya, ada kalimat pembantunya di atas kecil, gitu. Jadi, misalnya, ada kalimat pembantunya, apa yang dimaksud dengan, misalnya. Nah, itu berarti, oh, ini kuncinya. Misalnya, apa itu disengaja? Iya, artinya, karena ini diperjual-belikan. Jadi, dari temuan kami, kunci-kunci jawaban ini diperjual-belikan. Jadi, yang bikin clue bukan dari yang bikin soal, dong? Bukan, yang membuat, apa ini, jawaban itu tadi. Yang diperjual-belikan. Poinnya, kemudian, ini diperjual-belikan. Jadi, totalnya untuk empat paket itu 15 juta. Nah, kemudian, setelah dihitung jumlah siswa dari sekolah-sekolah itu, persiswaannya jatuhnya 60 ribu. Nah, ini sudah kita verifikasi, dan kayaknya ini agak bisa dipertanggungjawabkan, lah. Karena kita sudah konfirmasi, termasuk konfirmasi kepada siswa-siswa yang diduga menggunakan. Apa lagi yang diterima oleh Ombudsman? Yang banyak, soal, misalnya, laporan-laporan rusaknya, apa ini, soal. Karena kertasnya tipis, kemudian, kalau dihapus itu kemudian berlubang, jadi, mereka khawatir kalau itu dibindai atau di-scan, itu nggak terbaca. Iya, nggak terbaca. Dan beberapa yang lain itu, masing-masing daerah, kalau saya lihat polanya itu, sama. Jadi, itu apa yang dilakukan Ombudsman untuk itu? Nah, kita, dua hal ya. Yang pertama, ini kan laporan ini kan datangnya dari masyarakat yang harus kita selesaikan kasus per kasus. Tapi, kalau untuk UN ini, untuk N kali ini kan sifatnya masal ya, masif sekali. Jadi, ini nggak bisa model satu persatu seperti itu. Jadi, kita lebih ingin menyelesaikan persoalan ini sistemik. Nah, oleh karena itu, kita sebenarnya minggu yang lalu, hari Kamis, itu mengundang Menteri Dikbud untuk hadir, untuk memberi penjelasan soal dua hal. Yang pertama, yang terkait dengan penundaan UN itu sendiri. Yang kedua, terkait dengan pelaksanaannya yang ternyata di lapangan juga masih sangat kacau seperti ini. Nah, ini yang kita, karena kemarin Pak Menteri katanya ada keperluan lain di luar, kemudian kita akan menjadwalkan ulang. Kita ingin ada penjelasan dan klarifikasi yang relatif komprehensif soal ini. Karena apa? Karena kita menganggap bahwa melokalisir persoalan ini menjadi persoalan percetakan semata-mata. Itu, menurut saya, terlalu menyederhanakan persoalan. Ya, karena proses sejak dari perencanaan, penganggaran, sampai pemenang tender diumumkan, sampai pelaksanaan ini kan proses panjang yang merupakan satu kesatuan. Jadi, nggak bisa dipilah-pilah bahwa kemudian persoalan ini hanya ditimpakan kepada percetakan semata-mata. Apakah Pak Menteri berkewajiban memenuhi panggilan Om Busman? Kalau di Undang-Undang Om Busman, itu ada kewajiban untuk hadir, karena kalau tiga kali, menurut pasal 31, itu kalau tiga kali dipanggil tidak hadir, itu bisa dipanggil secara paksa. Pihak kepolisian? Dibantu dengan pihak kepolisian. Jadi, kalimat di dalam Undang-Undangnya itu dengan bantuan kepolisian Republik Indonesia. Itu ada di pasal 31 dari Undang-Undang. Jadi, perusahaan kita adalah perusahaan security, printing, posisinya di Realty 1-nya di Sumatera, Bang. Kita telah mengerjakan naskah hujian UN ini selama 9 kali. 9 kali dan kita tetap didatangi dan dipiksa tempat kita. Nah, tahun 2011-2012, itu kan ditarik ke pusat. Kita pun ikut peserta tender. Dan kita waktu itu pemenang ketiga. Tapi, karena penitia lelangnya meninjau tempat kita, dan lihatnya kemampuan kita, dan kita ditunjuk sebagai pengenang. Dan kita kerjakan, itu yang kita kerjakan, Sumut, Riau, Sumber, Lampung, termasuk KT. Tahun lalu. Tahun lalu. Dan itu sukses. Nah, tahun ini, kita ikut semua tender, kita tidak ditinjau. Nah, ini baru aneh. Kita tidak... Harusnya tidak diwajar. Nah, jadi, dan kita juga merasa aneh. Kita seorang perusahaan sekuriti, ISO. Percikatannya ada keamanannya. Keamanan sekuriti, Pak. Kita usaha sekuriti seterus matra. Dan tidak ditinjau. Kalian printing security enggak? Tidak. Ya, itu harusnya yang kata-kata ini. Jadi, ini kita tidak ditinjau. Jadi, juga kita merasa aneh. Baru, kali ini, Pak. Biasanya, tetap, biarpun kita kalah, kita tetap ditinjau. Sekali ini tidak ada. Jadi, ada di diskualifikasi sebelum bertanding? Enggak, enggak. Kita ikut tender. Tapi, kita tidak... Sepertinya seperti ini. APS-nya untuk yang paket satu itu 17 miliar. 17 miliar, 427. Kita menawar, PT Ciriatu menawar 15 miliar. Jadi, masih hampir 10 persen di bawah. Tapi, dimenangkan PT Belebat, yang sekarang juga banyak masalah sebenarnya, Bang. Itu... Ya, tadi Medan Belebat. Harganya 12 miliar. Harga yang paling terendah. Menurut emat kami, untuk beli kertas saja tidak cukup. 12 miliar. 12 miliar itu dengan biayanya. Karena, tahun lalu kita mencetak, itu untuk LJK itu, kertas 100 gram. Anda tanya enggak ke Departemen, kenapa gue enggak dipilih, padahal prestasi gue 9 tahun bagus? Nah, kita menanya itu enggak mau, Pak. Kalau kita ditanya, nanti kan ada lagi masalah lain. Jadi, kita tunggu saja. Kalau memang kita pemenang, kita kerjakan, kalau kita dikalahkan, ya sudah kita enggak kerjakan. Dan akibatnya seperti ini. Kalau kita mengerjakan, selama 9 kali, Pak Karni, enggak ada masalah. Tahun lalu, kita mengerjakan, 6 profil, enggak ada masalah. Mestinya, padahal, padahal wame itu orang Padang, itu orang Padang. Sebenarnya, Pak Karni, sebenarnya kalau kami melihat, apa namanya itu, APS sendiri, harga pikiran dari pemerintah sendiri itu sudah cukup. Harganya cukup bagus. Tapi, penitia lelangnya ini yang tidak profesional. Ini penitia lelangnya. Ini penitia lelangnya. Jadi, dia menunjuk orang, pemenang, tanpa melihat, tanpa melihat kemampuan. Apa mampu, enggak pemenang ini mengerjakannya? Ada pengalaman, tidak? Ini persoalannya, Pak. Penitianya sama, kalau penitianya sama dengan yang lalu, berarti ketika kita menang, kami menyukses pekerjaan ini, kami memang enggak ada soan sama dia. Oh, enggak soan? Enggak soan, enggak datanglah sama dia. Mungkin kita memang enggak disiapkan untuk kalah. Tapi, masalah enggak soan. Tapi, soan, soan. Iya, masalah enggak soan. Enggak. Lalu dapat proyeksi gitu-gitu? Kita itu takut, enggak mau kita. Kita memang perusahaan security, kita kalau kita menang, kita kerjakan, kita kerjanya lurus-lurus saja. Nah, yang sekarang, kalau penitianya itu penitia baru, penitianya lelang, berarti mereka betul-betul, saya rasa, lalai, atau disini saja. Yang Galia menang itu, ada ikutnya? Tender, Tender, ada tawar berapa? Dari pelapun 27, kami menawar 26. Sip. Selisih satu? Galia, pemenangnya 22. Oh, selisih 4. Iya, jadi, jadi, harganya, memang, yang terendah. Jadi, Galia pemenang ketiga. Karena kami sudah berpengalaman, pengirimannya pakai pesawat, kerjasama dengan pos, segala macam, dan ada pengawalan dari, pihak polisi segala macam, dan itu dimedankan juga, sampaikan kepada kita. Tapi, Anda pelit, bahkan, sudah dapat proyek, tidak soal. Kita reaksi, tidak. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.